Intro Selamat siang Pemirsa Probes News kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Layla Anindira berikut informasi selengkapnya Hujan deros yang mengguyur kawasan Singlasari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyarat bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondorokoraya Beserta korban yakni satan bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW15 desa Watugede, Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbu material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singlasari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena instansi set hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Peringati Hari Ibu, siswa beri kado buku puisi Berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Saasasi yang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu nda tercinta Tak hanya itu, sang ibu nda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi Karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri Serta di sekolahan Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada ProBest News hari ini Saya Layla Anindira beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan anda Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih Sehingga masyarakat terlihat masih melakukan kegiatan di dalam maupun di luar tenda Prosko ini termasuk zona hijau sehingga masyarakat akan lebih merasa tenang Apabila terjadi guguran awan panas Gunung Semeru kembali Guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pagi tadi tidak mengakibatkan getaran Namun masyarakat dihindau untuk tetap waspada Karena Gunung Semeru sesekali mengeluarkan abu vulkanik Dan untuk proses evakuasi sendiri Jadi pemirsa saat ini adalah hari terakhir Jika mengacu kepada keputusan terakhir kemarin Namun nantinya akan diadakan evaluasi kembali Apakah proses evakuasi ini akan dilanjutkan atau tidak Dari rumah jauh Laila Ahyendira melaporkan